Hi guys, welcome back to my channel, ketemu lagi dengan saya Rizka, founder dari channel Ibu Masa Kini. Kali ini saya akan memasak Korean kimchi, tapi dengan bumbu yang berbeda dari Korean kimchi biasanya. Kali ini saya akan menggunakan chili pasta dari Thailand. Nah, kenapa saya menggunakan pasta ini? Karena sebenarnya saya lebih suka menggunakan kimchi dengan gochujang, dan kebetulan di supermarket langganan saya membeli gochujang tidak ada, dan adanya ada pasta chili seperti ini. Dan saya sudah pernah mencoba, dan ternyata rasanya cukup enak, dan harganya lebih murah daripada kita membeli gochujang. Oke, simak aja video dan cara pembuatan saya kali ini. Tetap stay tune. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bawang putih! Jahe dan Bawang putih! Terima kasih telah menonton! 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 bahan alternatif selain gochujang dan bubuk cabai korea jika kalian tidak menemukan pasta cabai seperti yang saya pakai ini kalian bisa menggunakan bubuk cabai seperti merk Indonesia yaitu bubuk cabai kobe nah kalian bisa aja mencampurkan dengan lebih banyak tepung beras oke setelah kita campurkan dengan bumbu kita diamkan selama satu sampai dua hari semakin lama rasa dari kimchi ini akan semakin asam kalau saya sendiri lebih senang dengan satu hari jika kalian ada pertanyaan silahkan isi komentar di bawah ini jangan lupa untuk klik like subscribe dan share video saya ini ya selamat mencoba bye bye